Iya iya ini kita lagi latihan Mas Rief ke Eh besok ya Citalnya ya kalian Iya kan pas besok kan Makanya ini hari ini udah dimatengkan Untuk belajarnya Oke Iya iya Tapi sekarang Banyak ya Jadi banyak yang Minat Ada siapa ya Gak tau penasaran ya Iya aku tuh bilangin sana mbak Aku nanya kan sama warna kan Dia nanya aku Dia kan ikut telegrafi Oh iya aku juga ini ikut nih Ada kak ikut Ada kakak Alimia Ada bilangnya keluarganya Ibu Tami Oh iya pinter-pinter Kalau Di post dan diambil Dari oleh oknum ini udah Oke lah ya Ini titik kan Ini di titik kan Iya Harusnya oknum personil ini Gak usah Berbesar Oknum Oknum berarti enggak kan Enggak Oknum personil ini Gak usah berbesar Tapi kalau divisi Propampolri dan baris Kini udah bener ini Karena instansi Iya karena instansi Biasa kita pakai Cuk Kalau ngapol tuh mbak Iya boleh itu jabatan Iya kan Jabatan kan ini Apa Kelompokan gitu kan Cuman sayangnya Ini yang ini Gak dikasih jabatan Yang tersangka utamanya Iya kan Maksudnya Kalau ini harus imbang gitu Nanti kita lihat Tanunya Ini kenapa Dikasih tanda petik ya Ini kayaknya Rancu deh Coba ulangin lagi deh Ini kan dia sudah Verdi Sambo mengatakan Aku kan karena Biasa nulis Cerpen romance Cerpen novel kan Jadi ini kayak Disini udah Verdi Sambo mengatakan Kenapa tanda petiknya Disini Terus ini ada Tulisan ujar Verdi Sambo Dimakobrimob Boleh Tapi kalau misalnya Disini Verdi Sambo Mengatakan dirinya Marah dan emosi Setelah mendapat Laporan dari Istrinya Putri Candawati Yang telah mengalami Tindakan yang Melukai Martabat keluarga Yang terjadi Dimagelang oleh Brigadir J Ini gak usah Pake ujar lagi Oh ya Ujar ini Ujar ini kan Dialog tag namanya Ya kan Dan dialog tag itu Dipakai Untuk kalimat langsung Kalau dia udah Ditulisin Verdi Sambo Mengatakan ini Berarti bukan kalimat langsung Ngerti gak Kecuali misalnya Ada kalimat Ujar Siapa gitu ya Kalau kayak novel kan Iya Enggak Jadi kalau misalnya Dia ada tulisannya Ujar Verdi Sambo Berarti ini disini Kata-katanya yang dalam Petik ini Bukan kayak gini Tapi misalnya Saya marah gitu Saya emosi Ujar Verdi Sambo Gitu harus kayak gitu Belum ada keterangannya ya Belum ada keterangan Siapa yang Apa Namanya Kata-katanya Dia tuh harus langsung Keluar dari mulutnya Verdi Sambo Sementara ini kan Ini kan ceritanya Dituliskan sama orang lain Karena dia Verdi Sambo Mengatakan Berarti yang menulis ini Mendengar si Verdi Sambo Ini bicara Ya kan Kemudian dia Apa namanya Narasikan gitu loh Tapi kalau misalnya Ini ya Ntar 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 aku Binsar pakai tes Setelah diterima Namun Memutuskan Menguatkan Tersama Kalau diganti pakai tapi Bener atau salah Bisa atau enggak Cocok tapi sih kayaknya Cocok tapi Jadi bener tapi Tapi atau namun Namun Bisa enggak bedain Iya coba sayap Gimana caranya Dia harus pakai tapi Atau pakai namun Susah-sah Kayak apa mbak Jadi bedain Ini bener nih Namun yang ini Dia udah Penulisannya udah bagus Jadi Kawang misalnya Dia pakai kata namun Dia harus ada koma Oh Tapi kalau pakai tapi Enggak pakai koma Tapi konteks Konteks kalimatnya Sama Enggak apa-apa aja Oh Tapi dia cuma harus ada nomor koma Iya Jadi kalau misalnya Namun majelis hakim Banding Banding memutuskan Ini majelis hakim banding Ini harusnya B-nya urut besar ini Kayaknya Nama asal Nama Karena nama Jabatan kan Bukan Bukan banding Bukan banding Kata kerjanya Gitu loh Bukan kata kerjanya Nah kalau dia pakai namun Ini kan Berarti harus pakai koma Oh iya Iya kan Dia gak bisa Kalau namun majelis hakim ini Gak bisa Tapi kalau pakai tapi Dia gak pakai koma Majelis hakim Mau gitu Apa nadanya gitu ya Namun Iya Jadi enak Namun Tapi kalau tapi kan Tapi majelis hakim Banding memutuskan Langsung Apalagi ada tuh lagi kata lagi Kayak contoh yang mirip-mirip tuh Maksudnya Kayak apa ya Kadang tuh nemu aja Iya kalau kita lagi nemu tuh Baru bisa ini kan Meskipun Apa ya Kalimat-kalimat tuh Maknanya kayak sama Bisa aja dua-duanya gitu Iya bisa Nah jadi kalau misalnya Kamu pakai tapi Berarti kamu gak pakai koma Tapi kalau pakai namun Berarti harus kamu kasih koma Bisa dua-duanya bisa ya Bisa dua-duanya Kan kalau kamu baca Seandainya kamu ganti pakai tapi nih Sama aja Sama aja kan Tetapi misalnya kan Tetapi majelis hakim Banding memutuskan Menguatkan putusan Pengadilan negara Jakarta Selatan Yang menjatuhkan Tetap memfonis Kok kayak apa sih Tetap memfonis Hukum pidana mati Karena terlalu panjang ini Kalau dia diganti Tetapi kan tetap bisa tuh Tetap bagus kan Tetapi sama-tapi sama aja ya Iya Tapi udah sampai koma Enggak Tetapi kan lebih formal Kalau tapi kan Apa Kayak Enggak formal gitu kan Kayak lebih ke ini Ya sama Maknanya kan tetap bisa tuh Tetap sama Cuma itu aja bedanya Cuma tak ada koma aja Kalau itu mas Sambu CS tuh Sambu CS tuh CS tuh banyak apa sih Aku juga bilang Kalau dia jadi singkatan Besar semua kan Kalau besar semua kayak apa Kalau misalnya jadi singkatan CS Iya Aku juga gak tau Tapi biasanya kalau CS Iya CS CS itu biasanya di Apa dikasih titik gitu sih Sambu CS titik gitu biasanya CS Aku aja lupa apa artinya Pokoknya taunya kita CSan gitu kan Karena taunya udah tinggal bahasa gaulnya aja Teman-teman atau kawan-kawan Singkatan CS Kalau singkatan berarti besar semua ga Kalau CS kan boleh singkatan lah Akronim lah jadinya Jatuhnya Iya akronim Iya Kalau akronim berarti huruf pertama besar Huruf pertama kecil semua Kan beda kalau singkatan sama akronim Akronim pendekan juga ga Pendekannya Iya kependekan Kalau singkatan itu berarti Di kawan-kawan perkata yang besar-besar itu Saya PT tadi Pengadilan tinggi Itu kan singkatan Berbesar semua Kalau akronim di Bersingkat lagi Kalau akronim itu Contohnya kayak apa ya Yang sering di akronim sama orang-orang itu ya Mading Ya Medan di diri kan Itu kan namanya akronim Bukan singkatan Akronim Oke sudah oke ya Masalah itu tadi ya Ini obstruction of justice Sudah oke Masalah Kerapian ini Nanti udah tinggal dilanjut aja kan Udah paham lah Si Arna Terus Apa lagi yang kita bahas ya Apa lagi ada yang mau ditanya ga Oh daftar pustaka Daftar pustaka gitu ga Apis yang enak itu di Arna nanti anu aja Kalau daftar pustaka Coba kebohong ga Ya apis itu harus berhutan Itu disitu tuh jurnalnya Yang arti-arti ini Kayak gini dibuat garis miring kan Ya Ini sudah ya Ini sudah garis miringnya Ini sudah garis miring ya Belum itu Nah kayak gini Nah ini berarti titiknya di dalam Dalam ya Artinya Iya harusnya di dalam sih Oh iya Ini kan Nah ini Ada yang di dalam Di luar sih Ini yang bener di dalam Karena kan orang-orang emang kayak gitu Nah ini agamanya Itu pake garis itu ga? Allah melarang mereka Untuk memcampur adukan Kebenaran yang ada Dalam agamanya Nah nyanya itu kan Nyanya ini kayaknya Langsung aja ga? Langsung aja Nyanya itu kalo dia Ditujukan ke Allah Tapi Allah ini kan Gak punya agama ya Harusnya ya Iya kan? Tapi kok Tapi ada satu Anu boleh ga gitu? Kalo agamanya ini Mungkin maknanya agama Allah Nah itu boleh ya Kayak gitu Kalo nyanya ini kan Dia penghormatan ke Allah Makanya huruf besar Iya kan? Berarti nya itu ga masalah gitu ya? Gak masalah Berarti kalo dia agamanya kecil Berarti dia bukan tujuannya ke Allah Kalo dia agamanya ini besar Berarti dia agamanya ini Yang ditujukannya ke Allah Mbak kalo kayak Darul Mufasid kayak gini Ini Mana? Kalo ini Anggil kok Tanda peti juga Nanti kok berarti Tanda peti juga Iya Itu gerstiring? Iya harusnya Karena kan ini Bahasa rap ya? Bahasa asing Dia menunjukkan misalnya Nama Nama Anu Misalnya Nama pesantren Atau nama itu Itu dari smiring Tapi bahasa Arab Iya Tapi kalo nama pesantren Nggak lah Kan itu kayak sama aja Kayak nama orang Tapi kalau bahasa Arab ya? Bisa Alphard Apa kayak Gidharul Iya kalo nama tempat Nama Anu Enggak lah Sesuai dengan konteksnya lagi Ini mencegah M-nya ini huruf kecil aja kali Mencegah kemudaratan Nah kemudaratan Ini kan Kamu pake bahasa Arab kan ini Coba kamu cari bahasa Inggris Bahasa Indonesia Ini kan berarti kayak tadi Kayak kata serapan yang kita bahas tadi Iya kan? Iya ada Berarti mudarat ini kan bahasa Arab Terus kamu kasih imbuhan kesamaan Ya coba cek di KBBI Apakah dia ada Ada di KBBI Sekarang biasanya ada di KBBI Sekarang kan H-O-A-K-S KBBI ada sih kalinya Iya kalo sudah ada Enak Gak apa-apa gitu Cuman biasanya ini DH-nya ini dihilangkan Kayak sholat Itu kan jadi Apa sih? Jadi ada Sholat gitu kan Kayak Ramadan DH-nya kan dihilangkan Kalau yang di KBBI Ya terus kemarin tuh aku baca juga Baru Ustadz Ustadz itu bukan Ustadz Ada yang baru Ustadz Ustadz gak? Ustadz coba ya Coba Bentuk Bentuk bakunya itu Ustadz Iya Karena Ustadz Yang pake D itu kan memang Tajwidnya Arab Makanya Jadi Ustadz Itu yang tidak baku Kalau yang bakunya U-S-T-A-Z Nggak berarti Terus Apa tadi? Mudarat ya? Mudarat Sama kemaslahatan Ini kan Arab Banget nih Ini contohnya Kelompok Yahudi Yahudi ini harusnya Orang besar Karena Itu nanti Iya nanti Jadi pas nulis Itu masih Kok masih Belum di Semuanya Dibaiki Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Mudarat Jadi Kemudarat Jadi Mereng Oh ada Mudarat Gak pake H Gini Iya kan Mudarat kan Kalau itu bisa Berarti ini hanya harus dihilangin Kemudaratan gitu ya Makanya Yang belakangan Yang belakangan Nanti kamu udah 15 Dinulis Tiba-tiba Langsung jadi Ya kan Masih 16 Nah Bingung Ngapusin yang mana Sampai jumpa